Orang bodoh itu gak banyak mikir, yang penting terus melangkah, belajar dalam perjalanannya sehingga akhirnya sukses. Orang pintar terlalu banyak mikir, sampai mereka lupa tidak melangkah. What by Bob Sardino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat youtube, apa kabar kalian hari ini? Kabar gembira buat kalian, karena disini hari ini saya akan share kepada kalian tips bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang. Tips ini saya dapatkan dari Bang Felik Irwan, seorang youtuber cover lagu ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Bang Felik Irwan. Youtuber cover lagu yang memiliki ciri khas suara yang tebal ya, yang tebal dan ngebas. Sekarang ini channel dari Bang Felik Irwan sudah mungkin memiliki 4 jutaan subscriber, jadi tentu tips ini bisa sangat bermanfaat buat kalian semua, Buat kita, buat saya juga, sesama youtuber pemula, bagaimana sih cara agar bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan mudah dan tidak menyalahi aturan dari youtube. Karena sudah diizinkan langsung oleh pemilik channel tersebut, yaitu Bang Felik Irwan. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Ya, saya Randy. Mas, aku tuh mau nanya, boleh nggak sih aku mereupload video-video yang ada di channel Mas Felik? Tentu aku kan suka videonya Mas Felik dan aku pengen bikin ini video lirik itu gimana Mas Felik, boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi di channel, tapi di link yang udah ada di deskripsi ya. Oh, yang ada di deskripsi, yang ada di deskripsi, boleh kalian ambil, tapi kalau yang belum di deskripsi, yang belum ada di link, jangan ya. Oh gitu. Terus Mas Felik, ini kan aku takutnya orang-orang pada ngikutin jejakku ngambil link yang ada di bawah sini buat re-upload itu gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru aku senang, karena kalau misalnya itu yang upload, misalnya re-uploadernya dari luar pulau Jawa, gitu. Mereka yang belum tahu aku, bisa jadi tahu aku. Oh gitu ya. Aku senang-senang aja. Oke deh Mas Felik, okelah nanti aku download terus tak kasih lirik gitu ya. Gak apa-apa ya Mas Felik? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih waktunya Mas Felik. Ya, semoga sukses, semakin sukses ya. Wah, baik banget. Nah, jadi disini Bang Felik Irwan itu memperbolehkan kita, youtuber pemula, untuk meng-re-upload cover lagu dari beliau ya. Syaratnya adalah video-video yang di-re-upload adalah video-video yang sudah dicantumkan di link deskripsi dari video Mas Felik tersebut. Ada beberapa lagu yang bisa kalian re-upload dengan cara kalian buat playlist ya. Kalian buat playlist lagu dari Felik Irwan. Nah, ada berapa lagu ini ya? Ada banyak lagu sih, album sih, bukan hanya lagu, cuma album. Album dari Felik Irwan yang satu adalah bass Pongki Barata. Ini ada kumpulan lagu-lagu Pongki Barata yang di-cover oleh Felik Irwan. Kemudian Harmonis Laras ini juga kumpulan-kumpulan dari album. Kumpulan dari lagu maksudnya. Itu dibuat satu album. Bass Ahmad Dhani. Ya, ada banyak sekali lagu yang bisa kalian re-upload ke channel Youtube kalian. Yaitu kalian buat playlist. Nah, otomatis ketika orang melihat atau mendengarkan playlist lagu, itu tentu dengan durasi yang panjang, teman-teman. Misalnya durasi playlist kalian satu jam ya. Maka biasanya orang-orang itu akan mendengarkan lagu itu tidak sambil dilihat HP-nya, tapi sambil melakukan aktivitas lain. Jadi mereka mendengarkan playlist dari musik yang kalian buat, sambil mereka entah itu bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas lain, maka otomatis biasanya durasi tonton dari playlist lagu ini sangat panjang, bisa sampai 30 menit per kali tonton ya. Bayangkan jika video playlist kalian dilihat 10.000 view saja, maka tentu 4.000 jam tayang, persyaratan 4.000 jam tayang itu sudah terpenuhi dengan sangat mudah sekali. Itu baru dari satu video, teman-teman. Jika kalian membuat beberapa playlist dari lagu-lagu Bang Fedik ini, tentu tidak lama dengan sangat mudah kalian bisa memperoleh 4.000 jam tayang. Sarannya adalah apa? Yaitu banyak view ya. Video yang kalian upload itu harus banyak view ya. Misalnya satu video 5.000 view atau 4.000 view, itu jika ada 10 video saja, maka 4.000 jam tayang akan terpenuhi dengan sangat mudah. Oke, Sobat Youtube, saya kira itu saja tips yang dapat saya bagikan buat kalian semua. Mudah-mudahan dengan mempraktekan tips ini, kalian bisa segera dapat memenuhi kriteria, persyaratan untuk bisa monetize Youtube, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Juta.